Rutan kelas IIB Blora mengusulkan pendirian TPS lokasi khusus ke Komisi Pemilihan Umum KPU Blora. Pendirian TPS lokasi khusus di rutan Blora itu dalam rangka agar hak suara para tahanan dan narapidana, warga binaan, dapat tersalurkan di Pilkada 2024. Total ada 182 warga binaan, yang terdiri atas tahanan dan narapidana yang telah diusulkan agar bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024. Sementara untuk warga binaan yang berKTP dari luar Jawa Tengah, pihaknya masih berkoordinasi dengan KPU Blora. Kami setelah mengusulkan satu TPS khusus, mungkin satu-satunya TPS khusus di Kabupaten Blora, itu TPS 901. Kami juga sudah berkoordinasi dengan KPU, itu dari awal KPU, Duk Capil, kami sudah ngelangkapin semua datanya warga binaan supaya bisa menyalurkan suaranya untuk di Pilkada nanti. Yang sudah kami salurkan sebanyak 182 tahanan maupun warga binaan, tahanan ataupun narapidana yang ada di rutan Blora yang punya domisili KTP di Jawa Tengah. Yang di Jawa Tengah itu selain dari Kabupaten Blora, mungkin dia hanya bisa memilih pasangan gubernur. Sedangkan khusus untuk di Blora, mungkin dia bisa memilih gubernur dan bupati yang ada di sini. Yang jelas kita di sini itu mengusahakan Pilkada yang di Jawa Tengah, otomatis kita mengutamakan yang di Jawa Tengah. Kalau yang bukan di Jawa Tengah, bagaimana untuk penyeluruhan suaranya? Sampai sekarang kami tetap berkoneksi dengan KPU. Dan belum ada jawaban dari KPU ya Pak? Sejauh ini koordinasinya masih belum dapat jawaban. Dan kami pun berkoneksi dengan pimpinan, yang jelas kalau memang itu Pilkada Jawa Tengah, kita utamakan penduduk yang Jawa Tengah. Untuk itu Pak, petugasnya nanti gimana yang TPS khusus itu? Kalau TPS khusus, kalau di Pilpres kemarin, dari pihak KPU mempercayain dari anggota KPPS-nya dari Rutan. Kalau Pilkada sekarang nanti kita koordinasikan lagi sama KPU, monggo mau ditunjuk dari Rutan juga kami siap, dari luar pun kami ready.